Timnas U23 harus kehilangan dua pilar utamanya, yaitu Justin Hupner dan Rizky Rido yang terkena akumulasi kartu merah, pada pertandingan playoff Olympiade Paris 2024 melawan Gini pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Sebagai gantinya, Sinta Eyong memanggil Alfeandra Dewangga dan Elkan Bagot. Hupner berpeluang besar absen karena kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Ia tidak ikut dalam rombongan skuad yang telah bertolak ke Paris pada Sabtu lalu. Adapun Rido tidak bisa dimainkan karena pada laga semifinal melawan Uzbekistan mendapat hukuman kartu merah. Dengan begitu, dia dilarang bermain dalam dua pertandingan Timnas U23 Indonesia. Dengan kembalinya Justin Hupner ke Cerezo Osaka setelah kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Irak di perebutan tempat ketiga piala Asia U23, spekulasi mengenai penggantinya telah mencuat. Elkan Bagot, yang bermain untuk Bristol Rovers di Inggris, menjadi salah satu opsi utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hupner. Meski Bagot memenuhi syarat usia dan sebelumnya masuk dalam rencana Sinta Eyong untuk piala Asia U23, cederanya telah membuatnya absen dalam turnamen tersebut. Sinta hanya membawa empat back tengah, yang meningkatkan tekanan untuk mengisi kekosongan jika Hupner tidak dapat berpartisipasi di pertandingan mendatang. Sementara itu, ex-ko PSSI, Sumarji membenarkan bahwa Hupner telah kembali ke klubnya. PSSI, melalui asisten pelatih Nova Arianto, masih berupaya untuk menghadirkan Hupner dalam pertandingan playoff. Kami sedang berkomunikasi dengan klubnya untuk memungkinkan kehadirannya di laga penting pekan depan, ungkap Nova. Pertandingan melawan gini merupakan kesempatan terakhir bagi Garuda muda untuk mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Keputusan mengenai siapa yang akan mengisi posisi back tengah masih menjadi pertimbangan penting bagi tim pelatih. Secara kualitas, Elkan dan Dewangga cukup bagus untuk menggantikan mereka. Kualitas keduanya sudah dibuktikan dengan beberapa kali mereka dipanggil untuk timnas senior. Elkan dan Dewangga adalah alternatif terbaik yang kita punya saat ini. Taktik dan strategi Jitu Sintai yang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia U23 bisa melaju ke Paris, pertimbangan yang matang pengganti benteng pertahanan Garuda muda agar kokoh dan tidak kebobolan saat melawan gini perlu segera dan sangat mendesak. Perubahan strategi dan taktik Sintai yang untuk meracik sekuat Garuda muda untuk tampil terengginas melawan wakil benua Afrika yang rangking FIFA jauh di atas timnas akan dilakukan agar permainan tidak terbaca lawan. Tidak ada yang tidak mungkin, semangat juang para pemain timnas akan berkobar dalam pertandingan hidup dan mati pada pertandingan playoff melawan gini. Dukung terus timnas U23 Indonesia kita dan mari kita doakan agar timnas Indonesia bisa menang dan lolos ke Olimpiade 2024 nantinya. Terima kasih telah menonton!